Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 6 Maret 2023 dalam Pekan Kedua Prapaskah Tahun A. Bacaan dibawakan oleh Felisita Zahara, Masmur dilantunkan oleh Skolastika Titik, dan Renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas semua berkat yang telah kau curahkan dalam hidup kami hingga saat ini. Kami masih kau beri nafas kehidupan agar kami dapat memuliakan engkau sepanjang hidup kami. Kami ingin mempersembahkan hidup kami hari ini kepadamu. Semoga dengan mendengarkan firmanmu hari ini, kami semakin mampu menjadi pribadi yang murah hati dan mudah memberikan pengampunan. Sebab dengan demikian kami layak disebut sebagai anak-anakmu. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel, Bab 9, Ayat 4B sampai dengan 10 Ah Tuhan, Allah yang Maha Besar dan Dasyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau serta berpegang pada perintamu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hambamu, para nabi, yang telah berbicara atas namamu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkau lah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan, Allah kami, ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami, dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Demikianlah Sabda Tuhan. Tuhan tidak memperlakukan kita, setimpal dengan rusa kita. Janganlah berhitungkan kepada kami, kesalahan nenek-Mu yang kami, kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah-Mu yang telah diberikan kepada kami. Tuhan tidak memperlakukan kita, setimpal dengan rusa kita. Demi kemuliaan-Mu, tolonglah kami, ya Tuhan penyelamat. Lepaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami, oleh karena namamu. Tuhan tidak memperlakukan kita, setimpal dengan rusa kita. Biarlah sampai kehadapan-Mu, keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup, orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Tuhan tidak memperlakukan kita, setimpal dengan rusa kita. Maka kami, umat-Mu, dan kawanan domba gembalaan-Mu, akan bersyukur kepadamu, untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian bagimu, turun temur-Mu. Tuhan tidak memperlakukan kita, setimpal dengan rusa kita. Tuhan tidak memperlakukan kita, Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan, Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Inilah Injil Suci menurut Lukas, Bab 6, Ayat 36 sampai dengan 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dan Kamu akan diampuni, Berilah dan Kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah kita memulai hari ini dengan berbuat baik? Sudahkah kita bermurah hati dan mengampuni pada hari ini? Perbuatan baik apa yang telah kita lakukan hari ini? Perbuatan baik yang kita lakukan meski kecil tetap memberikan makna dan berarti di hadapan Allah. Hari ini Yesus mengajak kita semua untuk menjadi orang yang murah hati dan mengampuni. Hendaknya kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Dalam Injil Matius dinyatakan, Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurah. Bapak suci Paus Franciscus pernah bertanya, Apakah kata-kata Yesus ini sungguh realistis? Apakah bisa dijalani dan dilakukan oleh kita? Mari kita renungkan sejenak pertanyaan Paus Franciscus ini. Menurut Paus Franciscus, Kualitas kemurahan hati dapat diterjemahkan secara sederhana dalam dua hal, yakni mengampuni dan memberi. Apabila kita mudah mengampuni dan memberi kepada orang lain, maka kita sudah mulai mempraktekan aspek kemurahan hati Allah. Kemurahan hati itu identik dengan kebaikan hati yang ditandai, dengan suka memberi, tidak kikir, tidak egois, dan selalu mengutamakan kebaikan sesama. Orang yang murah hati adalah orang yang melakukan karya belas kasih, baik secara jasmani maupun rohani, yang membantu sesamanya, tidak dengan maksud manusiawi, tetapi dengan iman, yaitu karena mengasihi Allah. Santo Agustinus mengajarkan bahwa Tuhan Yesus menyebut, berbahagia mereka yang menolong orang-orang yang susah, sebab mereka melihat bahwa mereka sendiri pun beruntung telah dibebaskan dari kesusahan itu. Maka orang yang murah hati adalah orang yang merasakan kesusahan orang lain, seolah itu kesusahannya sendiri. Kemurahan hati tidak hanya ditampakkan dalam memberikan sesuatu, memberikan materi kepada orang lain. Kemurahan hati terwujud dalam memberikan perhatian, memberikan waktu, waktu untuk bergaul, waktu untuk ngobrol dengan orang lain, dan menghargai orang lain. Kemurahan hati bukan hanya tertuju kepada yang lain, tetapi juga kita wujudkan dalam memberi waktu untuk diri sendiri, waktu untuk merasakan kemurahan hati Allah, dan mengungkapkan syukur atas rahmat Allah yang diperolehnya. Setiap orang membutuhkan waktu untuk mengekspresikan diri, waktu untuk mengembangkan talenta, waktu untuk bekerja, agar memperoleh kebutuhan hidup. Hal itu tidak salah, tetapi setiap orang mestinya juga memiliki waktu untuk yang lain. Kita mesti mengelola waktu hidup kita, agar tidak semuanya kita habiskan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama kita, dan bahkan untuk Tuhan. Ada begitu banyak orang telah mencintai kita, memberi perhatian dan kemurahan hatinya untuk kita, maka sepantasnya kita juga membagi waktu untuk mereka, terutama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin hanya dengan memberi kesempatan untuk ngobrol bareng, berbagi cerita, atau saling menyapa melalui WhatsApp. Tuhan juga menghendaki kita memberikan waktu untuknya. Dengan berdiam sejenak, merasakan kasih Allah, bersyukur bahwa kita telah diampuni atas dosa-dosa kita, mensyukuri rahmat Allah, bahwa kita masih diberi hidup, dapat bernafas, diberi kesempatan untuk menikmati kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Itu artinya, sikap murah hati tidak hanya diberikan atau diarahkan kepada orang lain, tetapi juga diri sendiri. Namun, bukan berarti egois. Bersikap murah hati tidak saja mendatangkan kebaikan bagi sesama, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Amsal 11 ayat 17 Sebaliknya, orang yang tega melihat kesusahan orang lain dan menutup pintu hatinya bagi orang lain, itu tidak mendatangkan manfaat, tetapi malah merugikan, bahkan menyiksa diri sendiri. Kerelaan memberi, membagikan dari apa yang kita miliki untuk saudara-saudara atau sesama kita tidak akan membuat kita berkekurangan. Pesan ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus kepada para muridnya ketika berada di atas bukit. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Itulah sebabnya pada bacaan hari ini, Yesus meminta kepada para muridnya, juga kepada kita, hendaknya kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Sikap murah hati juga terwujud dalam mengampuni. Sikap murah hati menjadi nyata ketika kita mau mengampuni orang yang menjengkelkan kita, yang menyakiti kita. Mengapa? Karena sesungguhnya ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita juga sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Bermurah hati dan mengampuni orang lain, berarti kita juga sedang bermurah hati dan mengampuni diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang melindungi kita sendiri, lalu siapa? Kalau kita tidak menjaga hati kita sendiri, lalu siapa yang akan menjaganya? Maka bermurah hati mengampuni orang lain, tulus berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan, sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Allah menghendaki agar kita mampu bersikap murah hati, seperti Bapak adalah murah hati. Sikap ini tidak cukup hanya dalam kata-kata, tetapi harus nyata dalam tindakan. Sikap murah hati tidak hanya ditujukan kepada orang lain, tetapi pada diri kita sendiri. Sebab saat kita bermurah hati dan mengampuni orang lain, kita sedang bermurah hati dan mengampuni diri kita sendiri. Dengan demikian, bukan hanya orang lain yang akan menikmati kebahagiaan dari sikap yang kita miliki itu, tetapi diri kita pun akan memperoleh kebahagiaan itu pula. Tuhan selalu bermurah hati kepada semua orang. Kemurahan hatinya menghantar kita untuk hidup bahagia, sejahtera, dan memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari kemurahan hati Allah, agar kita pun bermurah hati, seperti Allah yang murah hati. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah, Bapak yang maha murah dan maha rahim. Kami bersyukur, karena kami boleh mengenal dan mengalami kasih dan kemurahan hatimu. Lalu, Yesus Kristus, putramu, engkau telah mengampuni dan menebus dosa dan kesalahan kami. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kami kau angkat menjadi anak-anakmu dan kau karuniai rahmat belas kasih dan pengampunan. Kau angkat kami menjadi ahli waris surgawi. Semoga berbekal firmanmu hari ini, kami mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk memuliakan namamu lewat sikap dan hidup kami sepanjang hari ini. Semoga kami mampu merawat setiap perjumpaan dan relasi kami dengan sesama kami dan denganmu. Dengan demikian, kami semakin mampu mewujudkan sikap murah hati dan mengampuni sepanjang hari ini dengan perantaran Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.